Jadi tidak ada takut sama sekali, aku lebih takut kalau aku tidak punya uang karena aku tidak bisa jajan Kamu Satu, dua, satu, dua Mio, kenapa kamu malah menghitung mereka seperti berbaris-baris Halo teman-teman, selamat datang di channel Candu Sweetie Kali ini kita bermain game Sakura School Simulator ya Hari ini cuacanya cerah sekali, cocok sekali Untuk bermain layang-layang, mana Mio? Nah, ini dia Mio Mio, kamu ini malah asik-asikan makan, ayo cepat kita main layang-layang Tunggu dulu Yuta, aku lapar, jadi aku mau makan nasi dulu, ayo cepat kamu makan juga dulu, nanti kamu kelaparan Aku masih kenyang Mio, ayo cepat Mio, nanti keburu hujan Ini untunglah cuacanya cerah Ini tidak akan hujan Yuta, karena cuaca ini sangat cerah, mana mungkin hujan mendadak Nyam-nyam, enak sekali nasi ini Ayo cepat Mio, kamu ini lambat sekali Memangnya kita mau main layang-layang kemana? Ya sudah lah, ayo cepat sini ikutin aku Aku akan berlari, ayo sini kejar Oh iya Yuta, bagaimana kalau kita naik sepeda saja? Jalan kaki saja Mio, olahraga Oke lah kalau begitu, kalau kamu mau jalan kaki, yaudah kita jalan kaki saja Hmm, sebaiknya kita jalan mana ya? Oh iya, kita jalan kantor polisi Iyo aja yuk Sekalian kita menyapa polisi Iyo Kan kita sudah lama tidak menyapa polisi Iyo Nah itu dia polisi Iyo Polisi Iyo, polisi Iyo Mio, Yuta, cepat ke sini dulu Sepertinya polisi Iyo memanggil kita Ada apa polisi Iyo jadi memanggil Mio dan juga Yuta? Kenapa kalian malah berkeliaran di sini? Apa kalian tidak tahu? Di kota ini ada The Baby in Yellow Dia adalah bayi kematian Apabila dia melihat orang, dia akan mengubah orang itu menjadi bayi Kamu dengar itu Yuta? Mungkin ada bayi kematian Kalau kalian tidak percaya, yaudah lah Tapi saya sudah memperingatkan kalian Untuk tidak berkeliaran dan cukup di rumah saja sebelum bayi itu ditangkap Terima kasih polisi Iyo atas informasinya Tapi kami mau main dulu ya Mau main layang-layang Kan cuacanya pagi ini sangat bagus, ya kan Yuta? Sebenarnya aku juga takut, Mio Tapi ya sudah lah Aku mencoba untuk berani Oh iya, tapi kalau itu memang benar ada The Baby in Yellow bayi kematian itu Apa kamu tidak takut, Mio? Aku sih takut sekali Tidak usah takut, Yuta Bayi itu juga kalau lihat kamu Pasti dia itu berlarian Kamu ini sempat aja ngeledek aku Nah, ini ada kakak baju pink Sekarang kita mau bertanya Kakak, Mio dan Yuta mau bertanya Apa memang benar ada The Baby in Yellow bayi kematian di kota ini? Iya, benar sekali, Dek Jadi kalian jangan berkeliaran dulu ya Ini aja kakak mau pulang ke rumah karena takut Ya sudah lah, terima kasih infonya ya kakak Tapi kami mau main layang-layang dulu sebelumnya Sebelum kami pulang Jadi kami mau main layang-layang dulu ya Bye-bye, terima kasih Ayo, Yuta Cepat, kamu jangan takut Jelaslah aku takut, Mio Aku kan takut diubah menjadi baik Apalagi kalau bentuknya menyeramkan Masa kamu kalah sama aku? Aku aja tidak ada takut sama sekali Aku lebih takut kalau aku tidak punya uang Karena aku tidak bisa jajan Kamu ini, Mio Pikirannya jajan terus Wah, ternyata main layang-layang di sini Ini enak sekali ya Dan seru Ya iyalah seru Apa kataku? Benar kan? Lebih baik kita main layang-layang di taman ini Daripada kita di rumah Terus takut dengan the baby in yellow itu Mending kita disini saja Main layang-layang bersama Dimana orang-orang kok tidak ada Mana mungkin tidak ada Saya kan harus mencari orang untuk menjadi anak buah Hmm, sepertinya itu ada orang Sebaiknya aku akan menjadikannya anak buahku Wah, ada baik Lucu sekali kamu Tapi kamu mau kemana? Apa yang terjadi denganku? Kenapa aku berubah menjadi bayi? Hei kamu, kenapa kamu mau ubah aku menjadi bayi? Jangan pergi Ini adalah target saya selanjutnya Saya akan mencari orang-orang di sekolahan ini Pasti banyak Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mau ubah? Saya menjadi bayi ini Jangan pergi kemu Mopin saya ya, Pak Karena saya perlu anak buah Hahaha Nah, disini juga pasti banyak orang Halo, Pak Perkenalkan Nama saya The Baby in Yellow Apa yang kamu lakukan? Kenapa saya berubah menjadi bayi? Saya akan mengubah wanita ini juga menjadi bayi Karena wanita ini juga begitu cantik Oe, oe, oe Kamu bayi, kenapa kamu mau ubah aku jadi bayi? Ini adalah target saya selanjutnya Halo, Pak Oh, tidak Apa yang terjadi? Kenapa saya jadi bayi kuning? Hei, tolong saya Permisi, Bu Saya akan menjadikan ibu menjadi anak buah saya Oe, oe Kenapa saya berubah menjadi bayi kuning? Oe, oe Tolong Tolong Ini adalah target saya selanjutnya Halo, Pak Kamu siapa? Kenapa kamu ada disini? Dan kenapa saya juga berubah menjadi bayi? Halo Kamu jangan pergi Ini yang terakhir Karena saya sudah banyak punya anak buah Oe, 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 oe Kamu siapa? Halo Kenapa kita semua berubah menjadi bayi? Oe, oe, oe Saya kira ini sudah cukup untuk saya Menjadikan mereka anak buah saya Mia Sepertinya aku sudah haus Aku mau beli minuman dulu ya ke Yumart Sebaiknya kita bersama-sama ya Beli minuman ke Yumart Kenapa sama-sama? Kan kamu bisa sendiri Bilang aja kamu takut kan Kalau ketemu bayi itu Siapa yang takut? Tapi kan lebih seru kalau kita rame-rame Ayo cepat, Mia Aku sangat haus Biasanya kamu beli sendiri Ini malah minta ditemenin Ya sudah lah Ayo cepat Kita beli minuman Hei Coba lihat Kenapa layang-layang kita seperti ini Sepertinya Angin di sekitar sini Tidak bagus, Mia Jadi Lebih baik Kita simpan sajalah dulu Layang-layang ini Nanti kita main lagi Kalau kita sudah beli minuman Oh begitu ya Oke loh kalau begitu Kita simpan saja Yuk ayo Yuk ayo Aku sudah sangat haus Nah kita sudah sampai di Yumart Eh Kok ada binatang Sepertinya Yumart diserang kupu-kupu Sebaiknya kita pergi aja, Mia Iya Aku juga takut Kalau kita diserang kupu-kupu Ada apa ya di kota ini Kenapa selalu diserang Katanya ada bayi kematian Terus itu Tadi ada kupu-kupu Apa mungkin kita harus Pulang ke rumah saja Yuta Iya Sebaiknya kita pulang saja Di kota ini tidak beres Siap Haa Miuk Coba lihat Disitu kok Tiba-tiba banyak sekali bayi Dan bayi itu berbaju kuning Apa mungkin Itu yang namanya The baby in yellow Bayi kematian Awas Yuta Kamu jangan mendekat Sebaiknya kita sembunyi dulu Tapi Kasian juga Para bayi itu Pasti dia adalah Orang-orang di sekolah Yang dia ubah menjadi bayi Kita harus menolongnya Mio Bagaimana caranya kita menolong Sedangkan kita saja tidak punya kekuatan Sebaiknya kita pulang saja ke rumah Tidak Kita harus menolongnya Yuta Jangan pergi ke situ Hati-hati kamu Hei Kamu pasti The baby in yellow Yang kata orang Bayi kematian Kamu Kembalikan bayi-bayi itu Sekarang juga Menjadi wujud aslinya Jangan kamu ubah Menjadi bayi itu lagi Tidak Apa yang kamu lakukan Mio Tolong aku Aku jadi bayi Sebaiknya kamu pergi Nanti Kamu jadi bayi juga Cepat pergi Baiklah Aku akan pergi Aku harus bergegas Nanti aku diubah Hanya menjadi bayi Aduh Tapi aku harus pergi kemana Dan aku minta bantuan siapa Aku jadi bingung Aku harus bagaimana menolong Yuta Dan orang-orang di kota Sakura Aku harus pergi kemana Oh iya Aku harus pergi ke rumah Susanti Siapa tahu Susanti bisa membantu Karena dia pintar sekali Oke Oke Yuk ayo Yuk ayo Nah ini dia Katanya ini rumah Susanti Aku kan tidak pernah pergi ke rumah Susanti Waktu Yuta Jalan-jalan ke rumah Susanti Semoga saja ini benar Wah ternyata benar Ini adalah rumah Susanti 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 Tolong aku Ada apa Mio Kenapa kamu begitu cemas Dan juga khawatir Gak suat Susanti Eh salah Tapi gak uat Susanti Yuta Berubah menjadi bayi Dan orang-orang juga berubah menjadi bayi Kok bisa begitu Apa yang terjadi Semua ini Ulahnya The Baby in Yellow Katanya itu Adalah bayi kematian Dia sekarang ada di kota Sakura Dan menyerang kota Sakura Dan apabila dia melihat orang Dia pasti mengubahnya menjadi bayi kuning Aku kesini juga mau minta tolong sama kamu Kamu kan pintar Ayo cepat kamu berpikir Kamu harus ingat-ingat Apa yang kamu baca Oh aku baru ingat Sesuai buku yang aku baca Mereka harus diberi makan nasi Jadi mereka bisa berubah lagi Menjadi wujud aslinya Oke kalau begitu Kita harus pergi kesana Ayo cepat Nah Kita harus sembunyi disini dulu Kita harus memastikan Kalau kondisinya itu aman Nah disitu terlihat Bayi kematian itu Lagi tidur Jadi kita bisa mengendap Mengendap untuk Mengajak para bayi itu jalan Hati-hati Mio Jalannya pelan-pelan Jangan berterburu-buru Nanti bayi itu bangun Iya Susanti Ayo cepat Kamu harus bantu aku ya Untuk mengajak para bayi itu Supaya mereka Mau ikut kita Halo bayi Aku akan menolong kalian Jadi kalian jangan berisik ya Kalian harus ikut denganku Dan juga Susanti Supaya kalian bisa berubah wujud lagi Kesemula Ayo cepat Jangan menangis seperti itu ya Nanti kalian bisa membangunkan The baby in yellow ini Ayo cepat sini Oi 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 Kita mau pergi kemana Shhh Kamu diam ya Dan jangan banyak tanya Sebelum kita sudah pergi jauh dari sini Nanti kita bisa membangunkan The baby in yellow itu Ayo sini ikutin aku dan Susanti ya Kalian harus berbaris Dan jangan Desak-desakan Pokoknya harus berbaris Satu dua Satu dua Satu dua Mio kenapa kamu malah menghitung mereka Seperti berbaris-baris di sekolahan kita Kan supaya mereka disiplin Tidak desak-desakan Ayo sini ikutin aku Eh Susanti Sepertinya kita harus menggendong mereka saja Kita tidak bisa menggendong mereka Karena mereka terlalu banyak jumlahnya Ya sudah lah Ayo sini ikutin aku Oh iya Aku baru ingat Aku kan belum mandi dari kemarin Karena terlalu cemas memikirkan Bayi Yuta dan orang-orang Aku mau mandi dulu ya Susanti Sepertinya disini Airnya segar sekali Aku mau berenang dulu Kalian tunggu aku disini ya Aku mau berenang Karena aku kepanasan Wih Segar sekali Air disini Mio ayo cepat Nanti bayi itu Mengetahui kita Oke oke Sekarang kita sudah sampai di rumah Susanti Wah Kamu bisa terbang juga ya bayi Ayo sini Kamu dan teman-teman Harus makan nasi ya Karena nasi ini Bisa mengubah kalian Menjadi bentuk Kesemula Kewujud kalian semula Jadi kalian harus makan nasi Ayo makanlah ini Nyam 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 Enak sekali Nasi ini Sepertinya aku sudah kenyang Nyam 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 Mana Mio Katanya aku sudah bisa berubah Kalau makan nasi ini Wah benar sekali Mio Sekarang Aku sudah bisa berubah Menjadi ke Yuta semula Berkat bantuan kamu dan Susanti Dan orang-orang juga Berubah wujud Ke bentuk semula Terima kasih ya Mio Sudah menolong aku dan orang-orang Iya Sama-sama Yuta Tapi Bayi itu kan masih belum Ditangkap Dan masih berkeliaran di kota Jadi kita harus hati-hati Iya Aku juga takut Apabila ketubu bayi itu lagi Tapi aku sangat senang Kamu sudah berubah menjadi Yutaku lagi Hip-hip Hooray Hip-hip Hooray